Saya barusan dapet gitar Yamaha C390 Gitar second ya bukan gitar baru ya saya beli second Ini kita enggak usah bahas speknya ya kita cek kondisinya aja ya Kondisinya seperti ini Ini kontrasnya kurang sebentar ya Bekas trimmingnya lumayan Kalau line-linenya mulus ya Tidak ada caca tidak ada bocal-bocal tidak ada ya Goresan tipis-tipis sangat tipis sekali ada Cuman ini enggak signifikan ya Ini ya kalau kalian beli gitar second Kalian wajib cek ininya bridge-nya ya Ininya rata atau enggak oh sorry Ininya mungkin pasti agak sedikit kembung ya Gitar lama gitar baru pasti kembung ya Karena ini ada tension dari senar ini pasti naik Yang perlu kalian perhatikan bridge-nya Kalau bridge-nya lurus dengan ini posisi agak naik itu enggak apa-apa ya Tapi kalau sampai bridge-nya tilting nah itu ada masalah digital ini Oke Jadi kalau namanya barang ini kalau snap ditarik ini pasti naik oke Jadi jangan berharap ini 100% flat tidak akan ya Oke Cek bridge-nya Kedua cek cacat-cacatnya ya Kalau ada cacat ya kalian bisa nego lebih Lebih untuk dapat harga yang lebih baik ya Oke Cek ini Neck-nya Adakah patah neck-nya Oke Headstock-nya Adakah patah Oke Kalian cek Karena kalau yang patah ini Ini akan sangat signifikan ya Gitar itu hampir Enggak ada harganya ya Kalau ini neck-nya patah ya Kecuali gitar Taylor Martin Atau yang gitar belasan puluhan juta Mungkin kalau di repair masih valuable ya Sangat berharga Karena mereknya memang sangat luar biasa ya Oke Yang berikutnya Tuning mesinnya Ini pasti kotor ya Jadi Kalau kalian Beli gitar second Itu memang lebih murah Cuman harus ada perawatan ekstra ya Seperti ini Ini harus di clean up lagi Oke Seperti ini di clean up lagi Dan kan ada kalanya kalau clean up Kita nggak bisa seperti baru ya Ya cuman bersih aja Ya itu Namanya barang second ya Tapi tentu saja Kalian pertimbangannya kan Dapet harga berapa Dengan kondisi yang Masih Dapet diterima Oke Dan ini Kalau gitar second Kalian lihat ini ya Ini daki ini seperti ini Ya wajar saja ya Namanya orang dipakai ini berkeringat Terus Nempel sini pakai misalnya Minyak rambut gini Gini Terus maplek gini ya Pasti Seperti ini Ini saya nggak berani kerek ini Nanti saya kerek Rontok semua di lantai Ya saya nanti kerek di luar ya Oke Seperti ini ya Nanti kalian lihat clean up shootnya ya Sorry Before Clean up shootnya Supaya kalian lihat Seberapa mengerikannya daki dari gitar ini Oke Senar pasti ganti ya Kemungkinan ini saya ganti Kecuali yang ini ya Satu dua tiganya Ini senarnya bagus ini Yang ball end ya Dan suaranya juga Sangat oke ya Nanti saya ganti bassnya aja ya Ini bassnya kurang bagus ini Oke Axiomnya 4,75 Axiomnya 4,75 Shedownnya ada sisa 3 Hampir 4 ya 1,2,3 3,5 yang baratnya ya Kalau saya papas 3 mili Nanti akan turun 1,5 Berarti 4,75 3,75 3,25 Saya bisa dapat disini Oke nanti saya usahakan untuk dapat Action yang terbaik Oke Oke ya Nantikan Video-video berikutnya ya Nanti close up shoot Sebelum clean up Close up shoot Setelah clean up Ya Ini sudah pasti nanti saya pules ya Ini fretnya mungkin bisa mirror finish Fretnya pasti mirror finish Fingerboardnya mungkin bisa Ya kalau lihat Ini seratnya nggak terlalu kasar ya mungkin Ini masih tertutup daki Saya nggak bisa ngecek ya Nanti setelah saya bersihkan dakinya Saya cek Ini bisa mirror finish atau nggak Ya Oke Oke ya Itu ya Jadi kalau kalian beli gitar bekas Cek bridge-nya Oke Ini kembung nggak Kembung normal asalkan ini tidak Mentir gini ya Cek neck-nya Oke Adakah patah atau retak Oke Tuning mesin Asli atau nggak Ibaratnya kayak gitu Ya Cacat-cacat yang lain Dan diketok Bridge-nya ada yang lepas nggak Ah kok bridge-nya Apa Bracing-nya Oke Ini nggak menjamin ya Kalau kalian ketok gini Nggak bunyi terus Kalian lepas senarnya Terus diketok bunyi ya Bisa lepas Jadi ada risiko untuk beli guitar second Makanya guitar second ya harganya otomatis Nggak akan Harusnya ya Gitar second nggak akan Cukup tinggi harganya Jadi masih reasonable ya Kalau kalian beli guitar second selisihnya terlalu sedikit dengan gitar baru ya Agak berat ya Kecuali kalian bener-bener tahu siapa penjualnya Kalian bener-bener tahu Umur gitarnya Ya misalkan baru dipakai 1 bulan yuk oke Ya misalkan turun 10% 20% masih oke 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 ya Nantikan video berikutnya ya Terima kasih